Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, dunia melihat semua yang dilakukan Israel kepada Gaza. Ada yang hanya menggutuk dan mengecam serangan Israel. Ada juga yang malah terang-terangan mendukung Israel. Tapi Afrika Selatan berani mengambil langkah berani menyeret Israel ke mahkamah internasional. Tuduhan apa yang digunakan Afrika Selatan untuk membawa Israel ke mahkamah dunia? Lalu mengapa bukan negara-negara Islam, khususnya yang tergabung dalam organisasi kerjasama Islam yang menyeret Israel ke mahkamah internasional? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Warga Afrika Selatan kurang lebih pernah berada di posisi seperti Gaza. Makanya mereka paham seberapa besar penderitaan warga Gaza. Afrika Selatan pernah menerapkan politik apartheid, yaitu sebuah sistem pemisauan ras yang ditetapkan oleh pemerintah kulit putih pada abad ke-20. Tepatnya pada tahun 1948. Dalam hukum apartheid, diberlakukan pembagian ruang hidup sebanyak 87% wilayah Afrika Selatan bagi orang-orang kulit putih. Sedangkan hanya tersisa 13% wilayah Afrika Selatan untuk gelongan orang kulit hitam. Tentu saja, sistem ini menimbulkan diskriminasi dari berbagai sisi, mulai dari pendidikan, sosial, hingga budaya. Rakyat Afrika Selatan terus menerus melakukan protes dan meminta penghapusan politik apartheid. Salah satu tokoh terkenal yang lantang menyurahkan hal ini adalah Nelson Mandela. Setelah perjuangan panjang, akhirnya politik apartheid yang mendiskriminasi warga Afrika Selatan rasmi berakhir pada 27 April 1994. Pada tanggal tersebut, Afrika Selatan melakukan pembelian umum multiras pertama yang diikuti oleh warga dewasa, termasuk ras kulit hitam yang sudah memiliki hak pilih. Dalam pembelian tersebut, Nelson Mandela terpilih menjadi presiden. Akhirnya warga kulit hitam tak lagi didiskriminasi. Mereka bisa hidup setara dengan golongan orang kulit putih. Sayangnya, keberhasilan warga Afrika Selatan keluar dari sistem apartheid belum lengkap. Nelson Mandela berkata, kami tahu betul bahwa kebebasan kami tidak lengkap tanpa kebebasan rakyat Palestina. Atas dasar persamaan nasib itulah, Afrika Selatan dengan berani menyeret Israel ke International Court Justice atau ICJ atas tuduhan genosida. ICJ sendiri atau disebut juga pengadilan dunia adalah sebuah pengadilan sipil perserikatan bangsa-bangsa atau PBB yang fungsinya untuk mengadili perselisihan antar negara. Karena Afrika Selatan dan Israel adalah anggota PBB, makanya keduanya terikat oleh pengadilan. Setelah Afrika Selatan melaporkannya ke Mahkamah Internasional, Israel pun langsung mengeluarkan ancaman karena telah mencumarkan nama baik negara Zionis tersebut. Kementerian Luar Negeri Israel pun langsung mengeluarkan pernyataan. Klaim absel tidak memiliki dasar faktual dan hukum, serta merupakan eksploitasi pengadilan yang tercelah dan menghina. Kementerian Israel memberikan pembelaan bahwa tentara Israel hanya mengincer pasukan Hamas dan situs-situs militernya. Ketara mereka selama beroperasi selalu berkomitmen untuk mematuhi hukum internasional. Sayangnya, pembelaan pemerintah Israel berbanding terbalik dengan yang terjadi di lapangan. Nyatanya ada puluhan ribu warga sipil yang menjadi korban pembantaian oleh pasukan Israel. Per 20 Januari, jumlah korban di Gaza sudah mencapai 24.297 orang yang meninggal dan 62.388 orang yang terluka. Dalam laporan Wafa, justru Israel menargetkan serangannya di kem pengungsian Burij yang ada di Deir al-Bala. Begitu juga dengan yang mereka lakukan di Kaunionis saat banyak pengungsi berada di sana. Tak hanya itu, tentara Israel juga menyerang fasilitas kesehatan yang mengakibatkan ratusan tenaga kesehatan syahid. Bahkan sampai ambulans dihancurkan. Jadi, tak ada yang salah dengan Afrika Selatan yang menyeret Israel ke ICG. Langkah Afrika Selatan ini disambut baik oleh Organisasi Kerjasama Islam atau Oki yang beranggotakan 57 negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Ada beberapa alasan negara-negara Oki tidak bisa melakukan hal yang sama dengan Afrika Selatan. Sebagai contoh, Indonesia tidak bisa ikut menggugat Israel karena Indonesia tak bisa ikut meratifikasi Konvensi Genosida 1948 yang menjadi dasar gugatan Afrika Selatan. Lalu bagaimana dengan negara-negara Arab yang menjadi anggota Oki? Tercatat, ada 19 negara-negara Arab yang ikut meratifikasi Konvensi Genosida. Sayangnya, tak ada satupun yang mengikuti jejak Afrika Selatan atau setidaknya meminta bergabung untuk menggugat sebelum kasus tersebut resmi diajukan. Sejumlah alasan pun muncul, Tunisia tak bisa menggugat Israel karena tak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Negara-negara lain beralasan bahwa mereka adalah negara kecil dengan perekonomian yang lemah. Namun alasan itu tentu tak berlaku bagi Arab Saudi dan Mesir, yang merupakan negara kaya dan kuat. Ternyata alasan dibalik tak ikutnya menggugat kedua negara tersebut karena ada hubungannya dengan Amerika Serikat. Feras Abu Halal, seorang peneliti kajian Timur Tengah, menuliskan opini-nya di Middle SI soal ini. Alasan pertama yang dapat menjelaskan posisi Mesir dan Saudi adalah ketakutan akan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh Amerika Serikat. Sebagian besar negara Arab percaya bahwa mereka tak dapat menentang sikap Amerika dalam isu-isu yang berkaitan dengan Israel. Kembali ke pembahasan sidang gugatan Afrika Selatan. Sidang ini digelar pada 11 hingga 12 Januari di Den Haag, Belanda. Dalam sidang tersebut hadir 15 hakim yang dipimpin oleh John Donahue dari Amerika Serikat. Tim kuasa hukum Afrika Selatan dipimpin oleh Prof. John Dugard yang berpengalaman di bidang hak asasi manusia. Sedangkan tim kuasa hukum Israel dipimpin oleh Malcolm Shaw, seorang pakar hukum internasional dari Inggris. Tim kuasa hukum Afrika Selatan menyampaikan paparan gugatan terhadap Israel yang tebalnya mencapai di 84 lembar. Afrika Selatan menggembarkan tindakan Israel bersifat genosida karena dimaksud untuk menghancurkan sebagian besar kelompok nasional, ras, dan etnis Palestina. Tindakan tersebut menyebabkan peneritaan fisik dan mental serius. Niat genosida ini terlihat jelas dari cara pasukan militer Israel melakukan penyerangan. Bahkan tembeka Chu Kei Tobi mengatakan bahwa niat pengacuran Gaza telah dipupuk di tingkat tertinggi negara. Kemudian Adil Hassim, salah satu pengacara yang tergabung dalam tim hukum Afrika Selatan, juga menggambarkan kondisi di Gaza. Dalam argumen pembukanya yang menjelaskan bahwa serangan brutal Israel di Gaza adalah salah satu serangan pengeboman konvensional yang paling parah dalam sejarah peperangan modern. Setiap hari terjadi peningkatan jumlah korban jiwa, harta benda, dan martabat kemanusiaan yang tidak dapat diperbaiki bagi rakyat Palestina. Dia juga menambahkan bahwa kurangnya bantuan yang bisa menjangkau para korban sehingga mereka mengalami kekurangan bahan makanan bahkan hingga hari ini. Karena tindakan brutal Israel itulah, Adila berpendapat bahwa Israel telah melanggar konvensi genosida yang ditanda tangani oleh Israel sendiri karena telah melakukan pembunuhan masal terhadap warga Gaza. Karena itu, Adila pun mengatakan bahwa keputusan para hakim di pengadilan tersebutlah yang bisa menghentikan penderitaan warga Gaza. Afrika Selatan juga menyerukan agar ICG memerintahkan Israel untuk menghentikan operasi militernya di Gaza. Israel sama sekali tidak mengakui tuduhan yang dilayangkan Afrika Selatan. Apa yang mereka lakukan di Gaza adalah respon dari serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Justru yang menjadi korban genosida adalah Israel dan pelakunya adalah Hamas. Namun pernyataan pembelahan Israel tersebut terbantahkan karena di hari perdana sidang. Donald Lamola sebagai Menteri Kehakiman Afrika Selatan menyatakan bahwa apa yang dilakukan Hamas tak dapat membenarkan atau menjustifikasi kelakuan Israel. Thalbaker sebagai penasihat hukum Israel mengatakan bahwa jika pengadilan memutuskan penghentian operasi militer berarti itu sama saja. Menyerang hak Israel untuk membela diri atau sama saja dengan membuat Israel tak berdaya. Bahkan delegasi Israel malah menuduh Afrika Selatan sebagai juru bicara Hamas. Selain itu Amerika Serikat juga membela Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan bahwa tuduhan Afrika Selatan kepada Gaza sama sekali tak berdasar. Apa yang disampaikan oleh Afrika Selatan di sidang tersebut membuat patah hati. Pasalnya Hamas dan organisasi teroris lainnya juga menyerukan pemusnahan kepada Israel. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron juga setuju dengan Amerika. Inggris tak setuju Israel disebut melakukan genosida. Siapa yang bersalah akan diputuskan oleh para hakim ICG. Putusan ICG nantinya adalah final dan tanpa banding. Sahabat beriman, akankah keputusan ICG membawa dampak signifikan bagi warga Gaza? Allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.